Intro Terletak di desa Silalahi, Balige, Kabupaten Toba Samosir, sekitar 1,5 jam dari Tuktuk, museum Batak ini berdiri megah dan modern. Berlatar pemandangan Danau Toba, museum yang baru satu tahun ini jadi barometer masyarakat Sumatera Utara dan wisatawan yang ingin mengetahui sejarah orang Batak. Kalau sekarang saya sudah ada di depan Huta Batak atau disebut juga sebagai Kampung Batak. Suasana di dalam sudah dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan miniatur Kampung Batak asli. Ada apa saja di dalam? Kita lihat. Horas, selamat datang di Huta Batak, TB Silalahi Center, Balige. Horas, jadi saat masuk ke sini wisatawan pasti akan diberikan ulos ini. Yang rumah yang di kanan ini, ini namanya rumah. Rumah? Sedangkan yang di sebelah kiri itu namanya sopo. Sepintas memang kelihatan sama kan, Mbak? Itu bisa kita lihat perbedaannya dari tangganya. Tangganya ini masuk ke dalam, sedangkan tangganya ini masuk ke luar. Dan perbedaannya lagi bisa kita lihat dari fungsinya, Mbak. Kalau rumah itu fungsinya sebagai tempat tinggal orang Batak. Sedangkan sopo itu tempat penyimpanan padi. Oh penyimpanan, hanya untuk penyimpanan padi saja ya? Mbak, kebetulan ini ada pertunjukan tarian. Tarian tortor. Kita sampai duduk, Mbak. Tarian tortor itu merupakan tarian khas orang Batak. Jadi kalau dulunya itu, tarian tortor itu lebih, artinya itu lebih ke doa, meminta doa. Itu berarti dengan menarikan tarian yang ada, itu sampai juga memanjatkan doa. Tapi sekarang ini tortor itu sudah beralih. Maksudnya beralih pengertiannya. Yang diperuntukannya untuk apa? Jadi tidak hanya dalam ritual Batak saja tortor itu sekarang dimainkan. Tapi sekarang bisa dalam penyambutan tamu. Ini ada dua makam batu. Makam batu ini sebenarnya diperuntukkan untuk siapa, Mbak? Untuk para raja. Zaman dahulu makam batu itu lebih ke rajanya. Jadi penguasa raja yang dimaksud itu, yaitu penguasa kampung, penguasa huta. Oh, penguasa huta. Yang kalau kata lainnya itu, kayak kepala desanya atau bupatinya. Dalam satu huta seperti ini ya. Nah berarti dalam setiap huta, memang selalu ada makam raja atau makam batu ini di kawasan huta itu? Menandakan itulah makamnya raja yang ada di huta itu. Jadi walaupun ada warga atau orang Batak dulu mempunyai biaya untuk membuat patung itu, tidak sembarangan. Jadi harus benar-benar raja. Harus benar-benar raja. Jadi walaupun yang bukan raja tidak diperkenankan untuk membuat makam seperti ini? Walaupun mempunyai biaya untuk membuat makam batu. Oke, nah di depan patung Lubalang ini saya sudah memanjatkan, ya seperti memanjatkan doa atau harapan. Ya percaya atau tidak percaya, tapi itu sebuah budaya yang memang masih dilestarikan oleh suku Batak. Dan keberadaan musim Batak ini juga sebagai tujuannya untuk menyatukan sub-etnis Batak yang ada enam tadi untuk mengakrabkan mereka dan menjadi kesatuan. Nah kalau tadi sudah mengetahui tentang sejarah Batak di musim Batak di Balike, sekarang saya sudah kembali ke Tuktuk Samosir untuk menyaksikan lagi pertunjukan tarian tortor dan lagu-lagu tradisional khas Batak yang dikemas lebih populer. Kembali ke Tuktuk, suasana malam di kampung turis ini tak pernah sepi dari hiburan. Justru saat malam tiba, saat yang tepat untuk menghabiskan waktu bersenang-senang. Menyaksikan pertunjukan tortor dan vokal grup Batak jadi hiburan malam ini. Pertunjukan tortor ini cukup lengkap. Diawali dengan tortor mula-mula sebagai penghormatan terhadap tamu, lalu penonton yang mayoritas turis asing diajak manortor bersama. Manortor selesai, hiburan khas Batak dilanjutkan dengan penampilan vokal grup yang tak kalah menghibur. Diiringi alat musik gondang dan alunan gitar, suara merdu dan harmonisasi apik empat penyanyi senior ini jadi hiburan menarik. Lagu Lisoy dijadikan lagu penutup pada pertunjukan malam ini. Jika mengerti liriknya yang berbahasa Batak, maka kita akan tahu, lagu ini menceritakan tentang budaya unik orang Batak meminum tuak. Ternyata tidak hanya untuk menghibur diri, tapi juga sebagai media pemersatu antar sesama. Ada pertunjukan yang menarik untuk dilihat di belakang saya ini. Ini bukan saja pertunjukan nyanyian lagu Batak tradisional, tapi juga sekaligus, tuh, pertunjukan yang seru ya. Lisoy-lisoy dari Parmitu. Parmitu itu sendiri artinya perkumpulan para peminum tuak. Ternyata, minum tuak pun menjadi budaya tersendiri yang unik bagi orang Batak. Nah, pertunjukan ini juga sekaligus menutup jumpa kita di tamasi episode kali ini. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!